Hai pemirsa ini kita sekarang ada di warungnya Mas Ajis yang suka bikin pangsit masih goreng media orangnya nih tuh jadi Hai Mas Ajis ini berlokasi di sekitar pasar Purbulinggo di pasar Purbulinggo kemudian di dekat Koramil 06 Purbulinggo nih habis semuanya bubar makanya baru bisa kita ajak ngobrol nih Mas Ajis nih Mas Ajis belajar masa ini dari mana sih dari keluarga Pak dari keluarga dari mbah dari mbah uh semuanya itu lihat ini ini barusan anda pembeli barusan diberesin biasanya kalau banyak yang makan enggak bisa ditanyain langkanya mombong sepi hahaha baru tuh lihat barusan yang makan kita lihat berapa piring tadi penuh uh uh banyak karena memang tadi mau ngasih ngambil kesempatan enggak bisa dia ngelayani pembeli warungnya ini unik nih dari bambu di sini di lukis apa itu wah Hai melihara ikan cupang juga dia Hai ini dibantu ibunya nih dibantu ibunya satu malam biasanya berapa mas ajis abisnya ini Hai porsinya nasi biasanya ngelontok nasi goreng habisnya berapa nasi lima kilo enam kilo lima kilo enam kilo banyak itu mie ayamnya eh mie ayam lagi ini mi apa ya mi ayam mie pangsit minyak habis berapa biasanya 5 kilo 4 kilo ngobrol-ngobrol nih omsetnya satu malam dapat berapa iya kadang-kadang rata-rata 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 ya kadang satu juta lebih kadangnya satu juta kurang nah itu bersihnya berapa nanti kalau udah dibelanjakan lagi untuk modal berikutnya di sini ya Hai apa ya Mama soalnya Pak yang wohong setidaknya kan bisa menjadi apa ya menjadi orang yang mau bus buka usaha kuliner ya karena nih ini kreasi buat gambar-gambar nih siapa yang gambar ini wuuh Mas Aji sendiri semar nih sama bagong kurang bunuh kawannya ini Hai rupanya berkreasi juga beliau ini ada jiwa seninya Hai kita lihat tuh dari tokoh semarnya apa yang disenangi kenapa gambar ini Hai Petro Pak Nah yang paling disenangnya apa ini Mas Aji sini Hai Hai ada paling senang Mbak Bagong sama Mbak Petro Oke ada Bagong Nah kenapa kok Bagong ada kisah apa kok Bagong yang disukai bapaknya pendeknya dibatuh Pak Oh gitu hahaha iya hahaha hahaha luar biasa ini kita kesempatan untuk bisa bincang-bincang karena kalau nggak nunggu begini sibuk di video sebelumnya dia masak kita nggak bisa ngobrol secara enak mesti terganggu ini ada kesempatan makanya kita bisa lebih mengenal tentang Mas Ajis Mas Ajis ini anak Sumatawa yang Bu ya iya Pak oh cuman satu nggak nambah lagi nggak Pak nggak punya nggak hahaha nggak golek mana ya nggak cukup lho kok bisa salah pilih lagi nih maksudnya yang pertama itu salah pilih gitu hahaha hahaha lho itu aja salah pilih pilih itu hahaha ini aja Pak disyukurin hahaha gitu ya saudara para pemirsa itulah tadi guyonan ringan ada nggak kesan-pesan Mas Ajis ini dalam keadaan seperti pandemi virus corona ini gimana usaha Pak ya pokoknya tetap semangat aja jangan ngeluh kalau usaha pasti ada rame dan sepinya jadi itu pesannya lah kesannya 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 kesan itu seperti kalau dengan ada pandemi ini kesannya apa walaupun dalam keadaan kadang sepi gitu ya tetap bersyukur aja Pak bersyukur aja itu kan pesan yang terkesan gitu loh yang terkesan ya kalau pas kalau dulu-dulu loh Pak baru-baru pandemi itu ya rame kalau sekarang ya jam 12 satu dua orang hahaha hahaha ya itu itu kesannya jadi pandemi itu tetap berdampak tapi Mas Ajis ini berpesan terus aja jalani jangan putus asa dikit dan banyak masukan dan rejeki yang kita terima hari ini ya itulah yang diberikan Tuhan kepada kita sehingga harus kita syukuri oke pemirsa sementara bincang-bincang dengan Mas Ajis itu saja kita dapat jumpai nanti bertemu dalam hal yang lain lagi selamat menikmati selamat menikmati